Subdit Renakta di Traskrimung Polda Jawa Timur menangkap bos properti PT Bumiwahan dan Nusantara berinisial H dalam kasus penipuan jual beli apartemen. Kasus penipuan jual beli apartemen ini dilaporkan oleh seorang pembeli dengan kerugian Rp342.100.000 untuk pembelian satu unit apartemen Escovia di Jalan Kejauhan Putih, Tambak, Surabaya. Pembelian dilakukan sejak tahun 2017 secara in-house dan lunas pada tahun 2020 namun hingga tahun ini apartemen tersebut tak kunjung dibangun. Saat diselidiki ternyata lahan tempat apartemen yang dipasarkan merupakan tanah hak milik orang lain. Dari hasil penyelidikan ternyata sebanyak 112 unit telah terjual dan diperkirakan total kerugian mencapai Rp8,5 miliar. Dari kasus penipuan ini, Polda Jati membuka hotline pengaduan ini mengadakan acara, ini produk penoleks di Ciputrawo. Dibangun 89, pengenalan progres akan dibangunnya apartemen Escovia yang namanya di Jalan Kejauhan Putih, Tambak, Surabaya. Dari kasus penipuan ini, Polda Jati membuka hotline pengaduan bagi para pembeli apartemen untuk melakukan pelaporan kepolisian dengan nomor 0821-4042-7771. Sementara dalam kasus ini tersangka akan dijerah dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan.